Komando atau instruksi Hannibal Israel dilaporkan mengubah perbatasan Gaza menjadi zona pembantaian sejak 7 Oktober 2023 lalu. Mengutip Nyuara pada 8 Juli melansir Harits, kabar itu menurut sumber militer Israel sangat senior. Perintah Hannibal kala itu disebutkan oleh sumber utama memiliki tujuan untuk mencegah tentara IDF menjadi tawanan Hamas. Diketahui ada sebuah divisi diberi perintah oleh Komando Israel bahwa tidak ada satupun kendaraan yang dapat kembali ke Gaza. Perintah itu kemudian dipahami oleh militer sebagai lampu hijau untuk melaksanakan perintah tersebut. Sehingga yang teribas bukan hanya warga sipil melainkan juga para tentara yang bertugas. Bahkan data kumulatif menunjukkan banyak tawanan berada dalam resiko dan terkena tembakan Israel meskipun mereka bukan sasarannya. Diketahui instruksi itu dimaksudkan untuk mengubah area di sekitar pagar perbatasan Gaza menjadi zona pembantaian dan menutupnya ke arah barat. Pasukan Israel diduga melepaskan tembakan tanpa pandang bulu pada setiap kasus dukaan penculikan warga oleh Hamas atau melarikan diri kembali ke Gaza.